Ini ada minyak jagung harganya 1 liter mahal banget nih 3,19 Aku gak beli deh Tadi aku udah naruh aja 4-6 di keranjang Pas dikasih itu Gak boleh, gak boleh, kamu harus beli 1 botol 1 botol ya Yaudah ditaruhin lagi Jadi aku beli 1 botol ini, ini 1 liternya 1,99 Yang ini 2, Minyak untuk menggoreng mas 1 liternya 2,19 Teman-teman Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Smile4Life Bareng Tehani di Italia ya teman-teman Sekarang tuh udah Jam setengah 6 sore Dan aku sudah siap-siap, ini lagi duduk ya Aku lagi nunggu jemputan Akang pulang kerja Mau jemput, terus kami tuh mau ke supermarket Cuman mau beli Minyak goreng aja teman-teman Karena di Italia juga Sekarang Minyak goreng tuh sudah mulai berkurang Stoknya teman-teman ya Jadi di setiap supermarket itu Sudah mulai sedikit adanya gitu Dan Di beberapa kota Seperti di Milan Dan dimana lagi Katanya sudah dibatesin belinya Tapi kemarin pas aku ke supermarket Di bawah rumahku ini Belum sih, belum dibatesin Tapi harganya Mahal 2 euro Paling murah itu Beda merek Beda harga ya Yang paling murah itu 1,99 Mahal ya Kalau di Lidl itu 1,79 Dan sekarang Aku mau coba ke Aldi Di Aldi itu soalnya Harganya tuh murah-murah Semua Sebelum naik sih ya Semua harga itu di Aldi Minyak 1 liter itu 0,9 Berapa Pokoknya mah Lebih Kurang dari 1 euro Nah sekarang Pengen tau aku di Aldi Apakah dibatesin Atau enggak Kalau misalkan Belinya dibatesin Aku mau beli Di Aldi Misalkan 2 botol Terus ke Lidl 2 botol Terus dimana gitu Di Papai ya Di ini Didatengin gitu Di setiap supermarketnya Jadi beli disini Disini Biar Biar nyetok ya Buat orang Italia sih Nggak terlalu Maruh gitu ya Minyak mahal Soalnya mereka itu Kan masaknya Semuanya tuh Pakai minyak zaitun Mama mertua aku juga Menggunakan minyak goreng Itu paling setahun sekali Kalau mau menggoreng-goreng gitu Mereka nggak pernah Pakai minyak Minyakan gitu Nggak tau sih Kalau di tempat lain Kalau di Bresya gitu Kebanyakan orang Nggak ini Nggak pakai Banyak minyak goreng gitu Jadi Kalau buat kita-kita sih Ya perlu nyetok Daripada nanti Kita kehabisan Terus kita mau Buat apa-apa Nggak ada Jadi Mumpung Masih ada Kita beli juga Kita nyetok Teman-temanku yang lain juga Yang di Milan Yang di mana tuh Udah pada beli Satu orang sampai Sepuluh literan gitu Lima liter Sepuluh liter Jadi aku nanti Lihat mau beli berapa Dan dibatasin Apa enggak gitu Oke teman-teman Jangan kemana-mana ya Ikutin kami terus belanja Minyak goreng Minyak goreng Kita sudah sampai teman-teman di Aldi Tumben sepi Tumben sepi ya Biasanya kalau Biasanya rame Ada musik Gitu dipasang Sekarang lah Sepi jempling Oh harus ada Koin Sebentar Aku nyari koin dulu Di tasku Baru bisa Aduh Murah Tasku Oke Kita belanja Pasra ini aja ya Ini 1 kilo Harganya 0,99 Kita lihat minyak Aku penasaran dengan minyak Apakah masih ada Ataukah dibatasi Nah Disini Tempatnya susu Tepung Dan gula Dan telur Terigu Masih ada gak ya Terigu yang Serbaguna Ini Kayaknya Farina Tipo 00 Iya ini Terigu serbaguna Ini harganya Cuman 0,59 Beli 3 kilo dulu Nah teman-teman Kita sudah belanjanya Dari Aldi Ternyata minyak Minyak di Aldi Cuman ada minyak Kacang aja Yang gak ada Biasanya ada minyak Bunga matahari Sama minyak Kanola Dan tadi Cuman ada minyak Kacang doang Itu harganya Mahal banget 2 euro 59 sen Di supermarket Yang termahal aja Di bawah rumahku Itu Mau 2 euro Itu udah 2 euro 55 sen Jadi aku gak beli Dan tadi Ada yang Negor Satpamnya Baru aja aku masuk Ditegor Gak usah direkam Biasanya di Aldi Gak ini loh Gak apa Gak masalah gitu Direkam Tadi langsung ada Yang negor Jadi aku Gak videoin ya Waktu Aku Waktu di tempat minyak Aku gak videoin Karena keburu ditegor Kadang aku tuh Kesel ya Sama Sama orang Apa Apa sih Kenapa sih Harus gak boleh Gitu Yaudah sekarang Tadi aku gak beli Minyak gorengnya Karena mahal banget Gak mau Aku beli Mendingan beli Di bawah rumahku Dan sekarang Aku mau coba Ke Lidl Ini juga supermarket Eselungga Cuman ini Mahal banget Dan aku mau Coba ke Lidl Apakah Masih ada minyaknya Dibatasin Atau Enggak Kita sudah Sampai Di Lidl Mudah-mudahan Gak ditegur Lagi juga Sama satpam Teman-teman Sama Disini juga Gak ada Minyak Habis Cuman ada Minyak Ini aja Cuman ada Minyak Kacang Dan harganya 2,79 Per liter Murahan Di Aldi Tadi 2,59 Ini Cuman ini Aku gak Kebagian Minyak Biasanya Teman-teman Ada minyak Jagung Minyak Bunga Matahari Harganya 1,59 Ini ada Minyak Jagung Harganya 1 liter Mahal Banget 3,19 Aku gak Beli Soalnya Aku tuh Kurang suka Dengan minyak Kacang Karena Kalau Ngegoreng Itu Agak Bau Gitu Teman-teman Nah Teman-teman Dari Lidl Sekarang Aku mau Kami mau Ke MD Mudah-mudahan Disana ada Minyak Jagung Atau Minyak Bunga Matahari Kalau Tidak ada Ya terpaksa Aku ambil Minyak Kacang Aku Soalnya Tidak terlalu Suka Minyak Kacang Makanya Tadi Di Aldi Sama Di Lidl Aku gak Ambil Sekarang Kita mau Coba Ke MD Dan Tadi Di Lidl Kami Cuman Beli Beberapa Aja Daripada Keluar Super Pasir Daripada Keluar Supermarket Kosong Ya Jadi Kita Beli Keju Kayak Gitu Nah Teman-teman Sekarang Aku udah Sampai Di MD Akang Nungguin Di Mobil Ya Mudah-mudahan Ada Minyaknya Disini Kalau Disini Ada Minyak Kacang Aku Terpaksa Ambil Ya Daripada Gak Punya Sama Sekali Teman-teman Alhamdulillah Disini Masih Banyak Minyak Dan Harganya 1,99 Sama Dengan Di Italmart Aku Mau Borong Ya Ini Minyak Bunga Matahari Disini Masih Banyak Stoknya Nah Teman-teman Aku Mau Lihat Belanjaan Tadi Di Tiga Supermarket Sampai Keliling Keliling Sampai Nafsu Nafsu Juga Teman-teman Bentar Aku Ambil Ini Aku Ambil Resitnya Tadi Pas Aku Masuk Di Lidl Di Aldi Pertama Kali Ini Resitnya Ini Di Aldi Aku Belanja Cuman 14 EUR 30 Terus Kemudian Ke Lidl 14 34 Juga Sama Terus DMD Aku Cuman Bayar 13 EUR 67 Jadi Tadi Di Aldi Pas Aku Masuk Langsung Ditegur Pas Aku Mau Video Soal Minyak Langsung Ditegur Jadi Nggak Aku Liatin Kadang-kadang Kesel Aku Kenapa Nggak Boleh Siapa Si Yang Mau Komplain Soal Harga Nggak Nggak Ngerti Aku Soal Aturan Nggak Boleh Di Kamera Kadang-kadang Nggak Ngerti Aku Liat Youtuber Di UK Di Kadang Mereka Pake Microphone Pake Kamera Nge-flog Di Supermarket Bebas Ya Nggak Ada Yang Larang Coba Aku Kalo Ke Supermarket Pake Microphone Pake Kamera Udah Ditangkep Satpam Duluan Makanya Aku Kalo Nge-flog Di Luar Itu Suka Pake HP Dan Tanpa Mikrofon Bisa Sembunyi Sembunyi Gitu Nggak Kelihatan Kalo Bener Bener Nge-flog Ya Nanti Tadi Di Aldi Kariatnya Mau beli Minyak Tapi Nggak Ada Adanya Cuma Minyak Kacang Dan Aku Kurang Suka Dengan Minyak Kacang Jadi Aku Nggak Beli Dan Harganya Juga Mahal 2 EUR 59 Satu Liternya Jadi Daripada Aku Keluar Kosong Tadi Aku Beli Pasta Ini Pasta Satu Kilo Harga Pasta Sama Di Aldi Sama Di Lidl Satu Kilo Kosong Kima Lima Sembilan Terus Ini Snacks Nya Asam Beli Sini Beli 2 Pas Terus Aku Beli Minyak Zaitun Kalo Minyak Zaitun Banyak Teman Teman Jangan Khawatir Cuman Minyak Zaitun Itu Gak Enak Menurut Aku Jadi Pake Bikin Mie Goreng Atau Mie Nasi Goreng Atau Digoreng Goreng Itu Gak Cocok Ini Minyak Zaitun Jadi Minyak Zaitun Enak Cuman Dipake Pasta Doang Sama Salah Terus Adi Aku Beli Espresso Terus Tadi Ngeborok Ini Terus Tadi Aku Cuman Beli 3 Kilo Terigu Tiga Kilo Terigu Tadi Pas Aku Ambil Tiga Kilo Terigu Pas Bikin Video Masih Eh Tiba-tiba Ada Satpam Sama Si Pekerjaan Itu Yang Nyamperin Terus Terus Ini Harga Terigu Juga Sama Di Adi Sama Di Lidl Itu Satu Kilonya 0,59 Murah Terus Tadi Kita Di Lidl Ini Cuman Beli Lidl Juga Tadi Sama Cuman Ada Minyak Kacang Aku Nggak Ambil Karena Nggak Mau Minyak Kacang Cuman Jadi Daripada Keluarnya Kosong Beli Aluminium Foil Satu Pak Tuna Terus Tomat Cherry Ini Apa Backing Powder Sama Apa Ini Namanya Yeast Ya Tidak Pizza Ceju Mozzarella Dua Kilonya Jadi Kita Bikin Dua Kilonya Nah Tadi DMD Teman-teman Pas Aku Kemd DMD Seperti Yang Aku Kelihatin Tadinya Masih Banyak Minyak Cuman Boleh Beli Satu Pantesan Masih Banyak Boleh Belinya Boleh Cuman Satu Doang Jadi Jadi Disini Kan Minyak Goreng Sama Minyak Untuk Masak Beda Teman Teman Ya Sama Sama Minyak Goreng Cuman Ada Minyak Untuk Khusus Menggoreng Ada Minyak Untuk Memasak Jadi Mereka Itu Boleh Kita Beli Satu Yang Ini Satu Yang Ini Jadi Aku Tadi Aku Udah Naruh Aja 4 6 Di Keranjang Pas Dikasir Itu Gak Boleh Gak Boleh Kamu Harus Beli Satu Botol Satu Botol Ya Udah Ditaruh In Lagi Jadi Aku Beli Satu Botol Lihat Dulu Jadi Minyak Untuk Menggoreng Itu Lebih Mahal Harganya Minyak Untuk Menggoreng Mas Satu Liternya 2,19 Teman Teman Jadi Hari Ini Aku Beli Dua Botol Besok Aku Mau Beli Lagi Soalnya Nanti Setiap Hari Boleh Beli Misalkan Setiap Hari Dua Botol Asal Ganti Ada Orang Walaupun Orang Yang Sama Yang Pekerjanya Nggak Bakal Ngenalin Kita Terus Aku Dibat Ini Cumi Cumi Frozen Dan Tidak Frozen Sudah Semuanya Belanjaan Aku Tadi Jadi Hasil Keliling Tadi Dua Jam Malem Malem Akan Cape Pulang Kerja Cuman Dapat Dua Botol Saja Dibatasi Efek Sampai Kesini Juga Teman Teman Ngerasain Cuman Alhamdulillah Disini Nggak Sampai Ngantri Seperti Di Indonesia Di Indonesia Sampai Oh Butan Kalau Ini Nggak Alhamdulillah Terima Kasih Terima Terima Sudah Nonton Video Belanja Kali Ini Sehat Selalu Dimanapun Berada Teman Jangan Terus Kesehatan Salam Hangat Selalu Dari Kami Disini Ciao Wassalamualaikum selamat menikmati